Kamu minta berdamai, kamu mengacah atas perbuatanmu selama ini. Coba nonton bareng semua video-video ucapan-ucapan yang kau ucapkan terhadap saya. Jawaban saya adalah, tidak ada niat saya untuk berdamai dengan kamu. Apakah ini akan masuk ke kejaksaan? Tunggu dulu dulu. Nah saya percaya, petinggi-petinggi polri dan petinggi kejaksaan, orang-orang yang tidak lurus. Dan mereka juga mengenali saya secara baik. Siapakah yang dipenjara? Adalah Rasman. Iya. Meski nampak sombong, sombong dan angku, Rasman rupanya ketakutan dan ketar-ketir menghadapi Hotman Paris Hutapea. Apalagi Hotman secara terang-terangan ingin membawa si Rasman ke meja hijau dan mendudukannya sebagai pesakitan. Dan dia pun tak mau berdamai dengan Rasman yang berupaya minta damai kepada Hotman Paris Hutapea. Kamu minta berdamai, kamu mengacau atas perbuatanmu selama ini. Coba nonton dari semua video-video ucapan-ucapan yang kau ucapkan terhadap saya. Jawaban saya adalah, tidak ada niat saya untuk berdamai dengan kamu. Teruskan proses hukum, jangan setelah proses penyidikan semakin mengelucut, kamu yang mulai ketak-ketir. Kalau kau seorang laki-laki, kalau kau benar seorang pengacara, hadapi proses hukum. Saya tidak akan pernah mau berdamai dengan orang seperti Kraw, Rasman dan Gityon. Hadapi proses hukum sampai tugas. Hotman Paris. Ditolak mentah-mentah permohonan damainya, Rasman rupanya tak tinggal diam. Ia kemudian mengulik kembali kasus Hotman dengan iklimakim. Namun, rupanya Hotman Paris sudah mengantisipasi hal itu dan ia bertindak cerdas untuk berdamai dengan iklimakim. Intinya kalian akan mengawal tiga kasus minggu depan. Satu, Rasman versus minggu depan. Dan iklimakim. Yang kedua, model versus MN berlahan ke konderaan itu terkait dengan proses penanganan hukum. Yang ketiga, Rasman versus MN. Karena laporan saya akan berperiksa saya sebagai pelaturan. Tiga poin ini. Nah, yang terakhir, Novi. Kalau ada Novi, butuh bantuan atau apa lagi akan komunikasi saja. Saya jujur, sedih, saya hati tidak. Menariknya Rasman lagi-lagi pamer SP3. Dengan tak sengaja atau memang beneran ia seakan-akan merendahkan institusi kepolisian. Ini SP3 saya. Kenapa saya harus... Ini? Dua? Ini? Dua-dua dari baris krim. Apa lebih? Apa lebih? Jago? Forest Metro ketimbang baris krim. Ini langsung loh. Yang tanda tangan diusipi dong, bintang satu. Untuk penghentian ini diparah oleh kabaret krim, bintang tiga. Kasus Rasman. Ini dua-dua sudah naik sidik dan akhirnya dihentikan. Ula Rasman pamer SP3 poli dan membandingkan dengan polis Metro Jakarta Selatan. Sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan. Namun, tentang kasusnya melawan versus Hotman Paris Kutapea, Hotman semakin di depan. Dan dia yakin bahwa Rasman kali ini tak akan bisa lolos. Aku pengen dia segera duduk jadi tersangka dengan motraknya itu. Yang jelas, Halo Rasman, kau jadi maki tersangka di Kejaksanaan, Kejaksanaan di DKI. Mudah-mudahan kau segera jadi terdakwa. Mudah-mudahan. Itu, itu yang saya harapkan dalam waktu dekat. Itu penakutnya sehingga sampai obat Instagram-nya pun ditutup, ya, gak berani. Dan dia, setiap postikan dia selalu di mulai dengan kata-kata yang berbau apa, yang seolah-olah dia manusia yang solek beragama benaran, ya. Tapi perbuatannya ada di sini. Ada saksi yang mengejarkan surat kuasa itu. Ada saksi keterian tangan, ada foto, ada video. Semuanya ada. Dan, ini sudah lama. Justru saya ingin agar nanti pada waktunya saya akan ungkap apa, mengapa, bagaimana si perempuan ini mempengaruhi perempuan saya. Ada chatting, dan chattingan mesum kau. Lengkap, tanggalnya berwarna, dan itu sudah. Dan seluruh media, pada waktunya saya akan informasikan untuk meliput pelaksanaan. Rasman, ternyata lu tuh tersangka ya, kasus sama Hotman Paris. Ente, tersangka ternyata ente. Ya Allah, ya Karim. Semoga cepat bersidangannya ya. Tunggu, ada lakuan gue juga tuh, di polda. Masa masuk penjara, terus masuk lagi, terus masuk lagi. Banyak banget. Rasman nanti ada lehernya di penjara, Rasman. Kena kurus kering. Tersangka di kasus Hotman Paris, Rasman ibaratnya sudah jatuh. Tertimpa tangga. Kali ini bukan hanya Hotman yang melaporkan Rasman Arif Nasution. Di Hotman, kasus dengan Hotman, dia sudah menjadi tersangka. Sedangkan Nikita Mirzani sudah melayangkan laporannya dan sudah diperiksa terkait dengan Rasman yang telah ceroboh menunjukkan data pribadi USG Loli pada umum, pada kalayak ramai. Tak hanya itu saja, Dennis pun yang merupakan lawan dari Rasman juga berencana untuk melaporkan si Rasman mengikuti jejak Hotman Paris yang diam-diam langsung libas Rasman menjadikan Rasman tersangka di kasusnya yang sebentar lagi akan limpah kekejaksaan. Ya, tak hanya Hotman Paris dan Dennis, ada juga Bu Evi ya. Bu Evi yang merasa kecewa dan tertipu sebagai kliennya juga bersiap dan melaporkan Rasman yang dianggap oleh Bu Evi ya sangat lihai bermain tali ulur dengan pihak berwajib dimana ketika dia akan dipanggil oleh pihak kepolisian ya biasanya minggat dengan alasan sibuk entah ke Batam atau ke Kuala Lumpur, Malaysia. Itu adalah lagu yang biasa dimainkan oleh Rasman Arief Nasution untuk mengecoh pihak kepolisian agar dia tidak ditangkap paksa nantinya. Tetapi bagaimana dengan kasus Hotman Paris yang sebentar lagi limpah kekejaksaan dimana Rasman sudah menjadi tersangka? Tentu hal tersebut kita tunggu update-an terbarunya. Tentunya para netizen se-Indonesia Raya sudah penasaran dengan ulah si Rasman ini yang begitu songong seperti umpamanya di kasusnya Laura Mizani dia melimpahkan hal tersebut pada keluarga Fadel yang ingin menunjukkan hasil USG tersebut. Tapi lagi-lagi dia harus ngacir ke Kuala Lumpur ketika mendengar isu-isu bahwa dia akan segera ditangkap. Apakah ia akan masih bisa berlompat-lompat ke sana kemari? Bagaimana menurut kalian? Eh Rasman, kenapa kolom komentar IG kamu, Instagram kamu ditutup? Takut ya dihujat begitu banyak orang. Saya sudah bilang perbuatan itu pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari fakta hukum. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. yuk, bye-bye.